Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Abed Neko dari GKI Saman Hudiki Jakarta Dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Perbudakan Jaman Now Berdasarkan Roma 6 ayat 15 sampai ayat yang ke 23 Bersama saya Helen Jayanti yang saat ini sedang melayani di GKI Gejayan Yogyakarta Mari kita renungkan bersama-sama Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan meresapi firman Tuhan Kiranya Tuhan boleh tolong kami supaya kami dapat memahami setiap kata yang boleh kami pahami Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami, amin Yang akan menjadi pusat permenangan kita adalah dari Roma 6 ayat 22 Saya akan membacakannya untuk kita semua Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah Emang masih ada perbudakan di jaman now? Mungkin bukan perbudakan secara fisik Tetapi banyak perbudakan dalam bentuk-bentuk yang lain Perbudakan erat kaitannya dengan tidak adanya kemerdekaan Perbudakan juga dapat dimaknai dengan keterbelengguan dan keterikatan pada sesuatu Masih adakah itu? Banyak sekali Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar tidak terikat dalam perbudakan hawa nafsu atau dosa Keterikatan kepada dosa akan berujung pada kematian Relasi antara manusia dengan Allah Tuhan memanggil kita kepada kebebasan dalam kasih anugerahnya untuk menjadi berkat Dan bukan menjadi hamba nafsu atau dosa Pada jaman Paulus memang masih banyak dilakukan praktik perbudakan secara fisik Namun Paulus mengingatkan bahwa ketika seseorang telah menerima Kristus dalam hidupnya Maka ia menjadi orang yang merdeka secara iman Menjadi keselamatan bagi umat manusia Kristus bersedia menjadi hamba yang berkorban bagi keselamatan umat manusia Yesus menjadi hamba Allah dan tunduk pada perintahnya untuk menyelamatkan umat manusia Tins, ketika seseorang menjadi budak nafsu Maka pada dasarnya orang itu sudah mati secara iman Apa saja contoh perbudakan di jaman sekarang? Remaja dapat diperbudak oleh game online Situs porno, gaya hidup hedon Maupun konsumerisme terhadap barang-barang yang mahal atau branded Dengan menyadari banyaknya wujud perbudakan pada masa kini Marilah tetap setia meneladani Kristus yang menghamba kepada Allah Tuhan telah memerdekakan kamu dari dosa Maka jalanilah hidup dalam ketaatan kepadanya Mari kita tutup rendungan kita hari ini dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan hari ini kami bersama-sama diingatkan Bahwa setiap kami kadangkala masih diperbudak oleh dosa Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami Supaya kami boleh lepas dari perbudakan itu Sebab engkau telah menyelamatkan kami Kami percaya itu Tuhan Dan kiranya engkau boleh memampukan dan menguatkan kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Demikianlah rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati